Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Hamidun wajiranuhu Hamid dan tetangganya Ulangi Hamidun wajiranuhu Hamid dan tetangganya Atau tetangga-tetangganya Hamidun waladun tayyibul kalbi Hamid adalah anak yang baik hatinya Hasanul adabi Yang baik etikanya Baik adabnya Mahbubun inda usuratihi Yang dicintai oleh saudara-saudaranya Kadib kerabatnya Wajiranihi dan tetangga-tetangganya Liannahu karena sesungguhnya itu Hamid Mayu'zi Dia tidak menyakiti Awladahum terhadap anak-anak tetangga Walayatakhosomu dan dia tidak berantem Awyatasatamu atau dia tidak saling mencaci Ma'ahum bersama atau terhadap itu tetangga Walayukoti'a Dan dia Hamid itu tidak Mengganggu Ahadan salah seorang minhum Dari anak tetangga Wakana dan terbukti itu Hamid Dia tak alamu belajar Ma'a awla di jiranihi Bersama anak-anak Para tetangganya Hamid Fi madrasatin wahidatin Pada satu sekolah Wakulla yaumin Dan setiap hari Yamsi berjalan Hamid ma'ahum Beserta itu Awla di jiranihi Iza'arada ketika Berhendak ayar ji'ah pulang Wa fi wakti la'ibi Dan pada waktu bermain Yal'abu bermain Hamid ma'ahum Beserta anak-anak tetangga Wakana dan terbukti Hamid Yuhibbu suka ayu sa'idah Untuk menolong Al muhtajina Terhadap orang-orang yang membutuhkan Minhum dari anak-anak tetangga Wa'idha lam yara' Dan ketika dia tidak melihat Ahaduhum Atau ahadahum Terhadap Salah seorang dari anak itu tetangga Sa'ala Bertanya Hamid Anhu Tentang ahad Wa'idha maridho Dan ketika sakit Itu ahad Zara' Maka Hamid menjenguknya Hu terhadap itu ahad Terhadap itu anak tetangga Fi baytihi Di rumahnya Wahakadha Dan seperti inilah Asha hidup Siapa Hamidun Hamid Ma'a awla di jiranihi Beserta anak-anak para tetangganya Fi unsin Dalam keramah tamahan Wasururin dan kebahagiaan Wattihadin dan persatuan Watawadin dan kasih sayang Dan saling cinta Bi husni adabihi Karena baik adab Atau etikanya itu Hamid Watibikol bihi Dan baik hatinya Hamid Baik sedikit dijelaskan Disini menjelaskan tentang Hamid wa jiranuhu Dan para tetangganya Hamid itu adalah Seorang anak yang baik hati Baik budinya Dia beretika Dicintai oleh saudara dan tetangganya Kenapa Karena Hamid itu Tidak pernah menyakiti Anak-anak Tetangganya Atau Hamid itu Tidak pernah bertengkar Tidak pernah mengganggu Bahkan Nah Bahkan Hamid itu Belajar Beserta anak-anak sekolah Itu pada sekolah yang sama Ketika mau berangkat Berangkat bareng Ketika mau pulang Pulang bareng Kemudian ketika bermain Bermain bareng Dan Hamid itu Suka menolong Ketika ada Anak tetangganya Teman-teman Teman-temannya itu Membutuhkan Ketika Tidak melihat Teman-temannya Atau salah seorang Dari teman-temannya itu Maka Hamid bertanya Apabila terbukti Teman-temannya itu Ada yang sakit Maka Hamid Bersegera Untuk menjenguknya Maka demikianlah Hamid hidup Dengan Anak-anak Tetangganya Dalam kebahagiaan Keramah-tamahan Persatuan Dan kasih sayang Karena Bihusni adabihi Karena baik etikanya Hamid Baik adabnya Hamid Dan baik hatinya Hamid Nah mudah-mudahan Kita juga bisa Meniru Hamid Dalam berperilaku Terhadap Anak-anak Tetangga kita Terima kasih Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilai Rabi Rabbi Anfa'ana Bima'alamtana Rabbi Alimna Alladhi Yanfa'una Rabbi Fakihna Wafakih Ahlana Wa Karabat Lana Fidinina Tawasalna Bita'alumin Tawasalna Bita'alimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh